Halo co-friend, pada soal diminta mencari nilai limit x mendekati 0 dari cos x dikurang cos 3x dibagi sin kuadrat x Nah untuk mengerjakan soal ini, kita tidak bisa langsung mensubstitusikan x-nya ya karena hasilnya akan 0 per 0 Sehingga kita harus merubah bentuknya dulu nih agar bisa dicoret Nah kalau co-friend masih ingat ya, ada salah satu sifat trigonometri nih, sifat yang nomor 1 ya Dimana jika ada cos a dikurang cos b, maka hasilnya akan sama dengan min 2 dikali sin setengah a ditambah b dikali sin setengah a dikurang b Nah maka cos x dikurang cos 3x bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 0 dari min 2 dikali sin setengah dikali x plus 3x dikali sin setengah kali x min 3x Nah lalu sin kuadrat x ini bisa kita ubah ya bentuknya jadi sin x dikali sin x Nah karena ini kan yang dikuadratkan kan sin x-nya ya, jadi sin x dikali sin x Nah kemudian kita sederhanakan, jadi min 2 dikali sin x ditambah 3x itu kan 4x ya Kemudian 4x dikalikan setengah jadi 2x, jadi sin 2x ya Dikali sin, nah x dikurang 3x itu adalah min 2x, lalu min 2x dikalikan dengan setengah, jadi min x ya Dibagi dengan sin x dikali sin x Nah kemudian sin 2x ini ya, sama saja jika kita tulis sin x tambah x ya kan Nah kemudian dengan menggunakan sifat trigonometri yang nomor 3 ya, dimana jika ada sin a ditambah b Maka nilainya akan sama dengan sin a dikali cos b tambah cos a dikali sin b Nah maka sin x tambah x bisa kita tulis juga sin x dikali cos x ditambah cos x dikali sin x Nah sama dengan, nah ini kan sama-sama ya Ada sin x dikali cos x, cos x dikali sin x ya Diputir sama saja ya, sama kayak a dikali b atau b dikali a itu kan sama saja nilainya Nah lalu disini ada 1 nih koefisiennya ya Nah kemudian 1 ditambah 1 itu 2 kan, nah berarti sin x tambah x itu nilainya akan sama dengan 2 dikali sin x dikali cos x Jadi kita tulis ya, limit x mendekati 0 dari min 2 dikali 2 dikali sin x dikali cos x Nah kemudian sin min x ya, dikali sin min x Nah sin min x ini kan bentuknya sama saja dengan sin 0 dikurang x ya kan 0 dikurang x itu kan min x ya Nah kalau kita menggunakan sifat trigonometri yang nomor 2 nih Dimana jika ada sin a dikurang b Maka nilainya akan sama dengan sin a dikali cos b dikurang cos a dikali sin b Maka sin 0 dikurang x nilainya akan sama dengan Sin 0 dikali cos x dikurang cos 0 dikali sin x Nah jadi sama dengan sin 0 ini kan nilainya 0 ya Kemudian dikali cos x jadi 0 abis ya Jadi 0 dikurang Nah cos 0 itu nilainya sama dengan 1 ya Kemudian 1 dikali sin x Nah jadi sama dengan 0 dikurang 1 kali sin x Berarti sama dengan min sin x Nah jadi kita dapatkan nilai dari sin 0 min x atau sin min x ya Adalah sama dengan min sin x Nah jadi kita tulis ya Dikali min sin x dibagi sin x dikali sin x Nah yang atasnya kita buka kurung ya Jadi min 2 dikali 2 dikali sin x dikali cos x Itu jadi min 4 dikali sin x dikali cos x Nah kemudian min 4 kali sin x kali cos x itu kita kalikan dengan min sin x Nah min dikali min jadi plus ya Berarti yang atas menjadi 4 dikali sin x Nah dikali sin x Nah sekarang ada kan yang bisa kita coret ya sin x nya bisa kita coret dengan sin x Kemudian sin x yang bawah juga kita bisa coret dengan sin x Nah jadi sisanya sama dengan limit x mendekati 0 dari 4 dikali cos x Nah sisanya itu aja ya Nah kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan x nya ya itu 0 Jadi sama dengan 4 dikali cos 0 Nah cos 0 itu kan nilainya tadi 1 ya Jadi sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4 Nah jadi kita dapatkan nilai dari limit x mendekati 0 dari cos x dikurang cos 3x per sin kuadrat x adalah 4 Sekian pembahasan soal kali ini Sampai jumpa di soal berikutnya